Mereka bukan produk pers Bukan produk pers Bukan produk pers Bukan produk pers Ya kan? Ya pun dia punya followers yang banyak Oh iya bukan produk pers Ya karena tadi tidak ada lembaga Tidak ada barang hukum persnya Dan dibentukkan oleh lembaga pers Betul Assalamualaikum Wr. Wb Kembali kita bertemu di podcast Cokobedes Palema Express Hari ini kita kedatangan tamu spesial langsung Yang dari Jakarta Mampir ke kantor Palema Express Langsung kita perkenalkan Beliau adalah Pak Asmono Ikan Selamat siang Pak Asmono Selamat siang Mas Tri Kita perkenalkan dulu Beliau adalah ketua komisi pemberdayaan organisasi Di Dewan Pers Pusat Dan juga menjabat sebagai sekjen SPS Pusat Jadi jawatannya dobel nih Mas Tri Alhamdulillah terima kasih Mas Wikan Kita panggil Mas Wikan Karena kami biasanya ketemu panggil Mas Wikan Udah hadir di studio kita Kita akan ngobrol bijang-bijang sedikit Mengenai perkembangan pers kedepan Mas Di tengah kondisi Apalagi pasca pandemi Mungkin ada peluang-peluang untuk tumbuh lagi Enggak perusahaan pers Di tengah banyaknya juga media-media online Dan kita selaku media mainstream ini harus seperti apa Mas Mungkin bisa kasih pencerahan ke semua teman-teman media persen Terima kasih atas undangannya teman-teman di Pak Pres Dan oh iya Pak Pres mau ulang tahun Selamat ulang tahun Pak Pres yang ke-14 Semoga semakin jaya Dan menjadi lembaga Pres yang berkualitas Di butuhan pembaca Saya kira kalau kita bicara PES hari ini sangat menarik Karena dinamika PES dalam waktu 10 tahun terakhir memang luar biasa Kemudian 2 tahun terakhir kita punya ada pandemi yang itu membuat Disrupsi dalam bisnis media atau PES itu luar biasa menjadi Kalau kita bicara sedikit ke belakang Kita bicara PES CETA aja misalnya Salah satu media mainstream yang relatif paling tua ya Di dunia adalah media CETA Itu puncak kejadian media CETA itu terjadi pada tahun antara 2012 sampai 2014 Setelah itu harus diakui Terus mengalami kemerosotan perumahan di dunia Nah sampai titiknya mungkin hari ini Kalau kita melihat mungkin adalah titik yang sudah paling ideal turunnya ya saya kira Akan turun lagi juga susah Tapi naik lagi juga berat Butuh kreatif di sana Begitu juga saya mendengar juga konon kabarnya media online juga Sekarang sedang mengalami turbulens ya Dengan adanya dinamika sosial media yang sebenarnya itu bukanlah produk PES Tetapi kemudian digunakan untuk menyiarkan, menyampaikan informasi kepada publik Seolah lah itu PES, padahal bukan PES Challenge disitu jadi Nah belakang kita juga melihat televisi seperti apa Televisi sekarang juga mulai mendapatkan ancaman yang sangat-sangat serius Dari sosial media, khususnya Youtube Youtube dan TikTok lah Ya kan, kemudian juga ada beberapa produk streaming yang lain Yang juga menghancap ke hadiran media konvensional Tiga-tiganya media, ini ada media yang relatif sudah konvensional Meskipun media online relatif masih baru Tetapi hari ini kalau kita bicara media online, dianggap oleh sebagian orang sebagai media konvensional Nah lalu media yang tidak konvensional apa? Nah media baru namanya sosial media itu Nah mari kita lihat apa yang terjadi pada media sosial hari ini Memang tidak bisa dimungkiri ada banyak persoalan dengan penggunaan media sosial oleh orang yang tidak bertanggung jawab Ya kan, dengan menggunakan pengendatatan menyiarkan fake news Vogue segala macam Tapi mari kita lihat juga, media ini kan boleh dibilang sebagai infrastruktur medium Dia sebenarnya ini soal perdebatan memang Apakah dia juga bisa lihat atau tidak Tetapi saya ingin mengatakan bahwa Sebenarnya media itu ada juga sisi benefitnya kita mengenai media sosial Nah semestinya untuk membangun keseimbangan yang ada di dalam ekosistem informasi Maka mestinya kita sebagai pelaku media konvensional juga merangkul atau memanfaatkan media sosial resmi kita Lembaga PES, untuk tiga hal bandida Amplifying content Mengamplifikasi konten kepada konsentrasi masyarakat kita, kepada target audience kita Yang mungkin tidak bisa kita bidik melalui media kita yang konvensional Dari media cetak, televisi maupun media online Nah, hanya kepada target audience kita memang mereka netizen yang hanya mau mengkonsumsi informasi atau berita dari media online Yang kedua, menjadi etalase untuk membangun revenue streaming Nah, media sosial ini adalah etalase produk bagi pengiklan Untuk menyasar target audience mereka yang ada di media kita Dan yang terakhir saya kira adalah untuk membangun interaksi Dan kemudian juga menciptakan berbagai macam agenda-agenda kita Misalnya agenda-agenda offline yang mungkin kita mainkan kepada khalai atau publik Nah, pendek kata, meskipun media sosial ini sekarang disalahgunakan oleh sebagian dari kalangan yang memang tidak bertanggung jawab Tetapi sesungguhnya ada makna yang lebih bermasalah lagi yang sangat bermanfaat Yang ini kalau kita mampu menggunakannya sebagai tools untuk tadi Nah, mari kawan-kawan, saya ingin mengatakan bahwa Ada ruang yang cukup besar untuk kita gunakan tumbuh Karena itu maka saya pribadi, saya pribadi merasa saya tidak percaya dan tidak yakin Pasar bagi media harus sama itu habis Enggak ada yang habis Saya termasuk orang yang memiliki keyakinan bahwa pasar itu bisa diciptakan Ketika pesan-pesan itu, pasar itu berhenti dan kemudian jenuh Kita harus melipir lagi atau mencari ruang-ruang baru lagi untuk menciptakan pasar baru Dengan produk baru, mungkin dengan audience baru, dengan pembaca baru, dengan netizen baru, dan silakan-silakan Terus menerus Ibaratnya sebuah tas yang sale branded disual dengan harga 560 juta Itu ada pasannya sendiri Tapi tas dengan ukuran yang harga yang lebih murah Dengan kesan juga memang dengan harga 590 ribu juga ada pasarnya Sama ada pasarnya, produk media juga begitu Jadi tidak ada tempat di hati, sebenarnya di hati konsumen terhadap produk yang tidak bagus Termasuk terhadap media yang abal-abal Tetapi pada media atau pers yang mengusung konsep produk yang berkualitas Good journalism, yakin saya tidak akan pernah habis Bahwa kemudian tidak bisa menikmati keindahan kejayaan seperti zaman dulu Kalau media juta begitu ya, kejayaannya sudah di masa-masa tahun 2014-2015 itu Tapi tetap ada Dan tinggal nanti pengembangan dengan berbagai macam produk yang tadi digulirkan melalui sosial media resminya Perusahaan misalnya Kira-kira begitu Mas Tri, meringkasnya Oke, jadi sebenarnya potensi media cetak ini masih banyak peluang pasarnya Masih harus diketakan sendiri Dikolaborasikan dengan konten-konten Mesos punya media cetak sendiri IG dan lain-lain gitu ya Karena itu mungkin lebih kredibel Tapi kan ini kan di luar juga banyak nih Mas muncul-muncul Mesos-mesos yang punya pribadi nih Tapi karena dia mungkin dia public figure atau apa Jadi terkesan orang-orang ingin pasang di situ nih Karena dia punya follower banyak atau apa Tapi sebenarnya kan secara kekuatan hukum, gimana sih Mas kita menjikapinya gitu? Oke, kalau kita di media harus tamakan jelas Bahwa panduan sebagai sebuah institusi per itu harus berbicara hukum Karena tiga undang-undang pers mengatakan Undang-undang patuh tahun 1999 Bahwa lembaga pers itu harus berbentuk Satu, kalau nggak hiasan Yang kedua, kooperasi Yang ketiga, persoan tertata Umumnya memang kita dorangkan dari PT Karena dengan PT Maka satu, selain bisa juga membayar pajak dengan baik Tapi juga akan lebih luas Cara, apa Lebih luas ini ya Ruang lingkup kerjanya Lebih luasnya ketimbangan PSM atau MPT Ataupun atom kooperasi Nah Ini soal Sebenarnya soal segmentasi sebenarnya Jadi kalau kita bicara soal dari pasar itu Target segmentasi dan posisi Posisi kita jelas sebagai media harus tamak Berbeda dengan pelaku Ataupun Selegram ataupun Netizen yang memang punya Penjalan sosial media yang cukup besar followernya Itu berbeda Satu sudah berbeda Posisinya masing-masing berbeda Nah lembaga pers Punya tujuan Punya dasar hukum Punya posisi yang berbeda Di jaman undang-undang Jadi Setiap kudas jurnalistik itu ada Ada jaminannya Yaitu undang-undang Dilundingi Tugas buatan dilundingi juga oleh undang-undang Tetapi mereka Dilundingi oleh apa? Yaitu dilundingi oleh konstitusi Berupa kebahasan untuk menceritakan konten Nah pendapat Ekspresi mereka Itu ada bagian dari kebahasan berpendapat Namun demikian Namun demikian Ya tentu saja Kalau itu tidak ada persoalan Persoalan Soal etika Nah yang menghasilkan etika mereka dalam menyampaikan konten itu siapa? Ya kan? Yang melindungi itu siapa? Nah itu tidak di cover dalam undang-undang Karena mereka bukan lembaga pers Nah mereka akan tunduk pada normal hukum yang umum Ya kan? Ya Mungkin mereka bisa juga Merucu pada undang-undang IT Supaya tidak melanggar Apa yang ada dalam larangan undang-undang IT Nah Nah dengan demikian Sebenarnya posisinya sudah berbeda Dua segmentasinya Segmentasinya sudah jelas berbeda Mereka bukan produk pers Bukan produk pers Biar pun dia punya followers yang banyak Oh iya bukan produk pers Ya karena tadi tidak ada lembaga Tidak ada barang hukum persnya Dan dibentukkan oleh lembaga pers Betul Kecuali ada sebuah perusahaan pers Lembaga pers Barang hukum PT Khusus pers Ya sudah menyiarkan Pol konten produk pers Lalu kemudian dia punya akun sosial media resminya Nah Artinya akun sosial media resmi ini Hanya untuk mengamplifying Produsernya adalah tetap adalah Lembaga pers Lembaga pers Sendiri Iya Iya dong Iya 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 Jadi ini berbeda sekali Jadi Posisi ini sudah beda Ya kan Segmentasi pasarnya juga berbeda Oleh karena itu menurut saya Ya kan Kenapa kita harus takut Sepanjang mereka tidak menggunakan Agenda-agenda untuk kepentingan negatif Tempin Ya kan Untuk alat mendiskutkan media harus sama Saya kira kita tidak pernah tahu Justru kita Harus melihat Cara mereka bekerja Seperti apa Lalu kemudian itu kita adaptasikan Untuk menyebarkan konten yang lebih berkualitas Bermanfaat Untuk target semen kita sendiri Sehingga nanti kita Kita kepada target audits kita Itu akan dapatkan double benefit Benefit pertama Dia akan dapat konten yang Tanda kutip Gayanya Kayak gaya media sosial Milik akun-akun persoalan itu Menarik Ya kan Mengandung unsur viral mungkin Tapi Tapi Ada value jurnalismnya Sehingga ini two in one Kalau sebuah produk Beli satu gratis dua Dapat produk yang gampang viral Dan tetapi Itu dibungkus dengan kemasukan yang Bernilai etik jurnalistim Nah itu tidak ada Maksudnya mereka yang menggunakan produk Ya apa Akan mengatakan bahwa produk saya Juga bernilai etik jurnalistim Anda sendiri bukan lembah kapas Kok bisa mengklaim sebagai produk yang Meliliki produk jurnalistim Jurnalistim ya Akhirnya kekeliruan Karena banyak yang mohon maaf ya Masa teman-teman di luar ini Yang punya mesos sudah Tapi Akhirnya mereka mengklaim Kalau mereka juga Mengeluarkan produk jurnalistim Nah Mereka juga mengatakan Kalau mereka Mereka juga wartawan gitu Mereka kan Secara sertifikasi mereka gak punya Terus Ikut Pelatihan-pelatihan jurnalistim juga Mungkin Mungkin ada Tapi tidak Tidak fokus Kayak benar-benar wartawan yang punya Sertifikasi gitu Gimana itu Nah Mari kita uji aja Oke Apakah Klaim mereka itu benar atau tidak Justru kalau klaim mereka sesat itu Maka akan mudah Sebenarnya Akan sangat terbuka ruang pada mereka Untuk melanggar Nah sementara kita Lembaga pers Arus utama ini Yang sudah melakukan Gain jurnalistik Kemudian kita Mengamplifikasinya Melalui akun Sesama media resmi kita Kepada publik Dengan target segmen Yang memang Hanya bisa dipenuhi Dengan gaya-gaya Bermedia sosial Itu kan Kita patuh-tantar Pada kode etik jurnalistik Nah Saya kira ini harus disebarkan Saya kira ini harus Harus di Harus di Apa Harus di Diliterasi Bahwa tidak bisa Orang per orang itu Tanpa dia memiliki Kualifikasi sertifikasi Sebagai seorang wartawan Melakukan Kesehatan Mengklaim Melakukan gaya jurnalistik Tidak bisa Tidak bisa Apalagi melalui kanal Yang tidak Atau bukan Merupakan lembaga Pers Jadi Menurut saya Saya kira Kita bisa mengatakan Bahwa Berarti Anda Anda bukalah Produk Dan bukan Lembaga Pers Kalau itu Maka Anda Tidak mungkin Nanti ada Di dalam Ekosistem Pers Jadi Sesat Cara berpikir yang Relatif Sesat ini Ini harus Diliterasi Dengan cara Apa Ya mari kita Sampingkan pada Kelayak Pada beberapa Jepat publik Dimanapun Di seluruh negeri Ini Bahwa Pers Yang Benar Ya harus Tunduk pada Aturan undang-undang Jadi undang-undang Papu Tentang pers Cara kerja pers Bagaimana Siapa itu Jurnalis Siapa Bagaimana Kerja Jurnalistik Dan apa itu Perusahaan pers Ada semua di sana Nah Social media Influencer ini Walaupun Dia mengklaim Sebagai Sebuah Produk Pes Kalau Dia Tidak Komple Pada undang-undang Ini Ya tentu Bukan Pes Nah Kawan-kawan Saya Di mana pun Anda Di Indonesia Saya kira Anda Sudah Saatnya Mengambil Posisi Untuk Melihat Ini Dengan Lebih Cernih Karena Pada Akhirnya Tidak Semua Tidak Semua Informasi Itu Bisa Di Amplifikasi Dengan Social media Saja Karena Karena Social media Itu Tidak Semua Informasi Berupa Produk Pes Tetapi Dan Saya ingin Mengatakan Bahwa Tidak Ada Social media Yang Tidak Berlembaga Pes Kemudian Punya Produk Pes Tidak Ada Berarti Kalau Seperti Ini Kondisinya Berarti Berbahaya Misalnya Kita Ada Penjabat Publik Yang Lebih Mengandalkan Medsos Yang Tidak Berbasis Ke Pers Karena Pers Kita Punya Medsos Sendiri Yang Untuk Menyebarkan Informasi Publik Karena Takutnya Nanti Akhirnya Ramai Orang Larinya Karena Di Medsos Merasa Sudah Banyak Tapi Sebenarnya Kita Tidak Tidak Viewernya Pas Tidak Mengarah Disitu Apalagi Mohon Maaf Kalau Publik Figure Yang Memang Dia Punya Viewer Yang Banyak Orang Selalu Cari Yang Viral Disitu Ya Bukan Tentang Informasi Publik Sebenarnya Saya Rasa Kalau Ada Kemungkinan Imbas Hukumnya Misalnya Ada Terjadi Kasus Bisa Nanti Komplek Ke Dewan Pers Bisa Bantu Dewan Pers Karena Mereka Mengaku Ini Produk Jurnalistik Bisa Nggak Dibantu Dibantu Dewan Pers Nomor Satu Pasti Akan Dilakukan Penelitian Dewan Pers Dia Itu Lembaga Pers Yang Komplek Pada Undang Undang Untuk Kita Kalau Enggak Tentu Gak Diproses Apalagi Produknya Bukan Produk Jurnalistik Berarti Hanya Informasi Saja Sebenarnya Kalau Kita Bicara Soal Produk Informasi Ada Perangkat Undang Undang Lain Dan Lembaga Lain Yang Sebenarnya Bisa Melakukan Uji Tidak Itu Jadi Nggak Ada Pembelaan Nanti Kalau Kita Biasanya Kalau Ada Yang Komplek Dengan Berita Kita Media Di Mediasi Oleh Teman Dewan Pers Dicari Solusi Terbaik Untuk Penyelesaian Masalah Tapi Kalau Yang Seperti Itu Tidak Ada Semestinya Enggak Karena Tentu Tentu Ini 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 Ada Ketendungan Mungkin Di Tahun-Tahun Yang Lalu Mungkin Ya Saya Masih Harus Memangkan Riset Yang Cukup Resisi Tapi Saya Mendengar Mungkin Ada Ketendungan Kalau Ada Persoalan Di Semua Media Sosial Kemudian Mengadu Ke Lembaga Berada Berbeda Sekali Aturan Tentang Apa Itu Dewan Pes Ini Hanya Mengelola Ekosistem Pers Jadi Tugas Dewan Pes Yang Paling Utama Kan Menjadi Untuk Mengawasi Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik Jelas Mengawasi Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik Nah Mari Kita Uji Apakah Kawan-kawan Yang Mengklaim Sebagai Pegiat Sosial Media Ini Itu Menggunakan Atau Memiliki Konten Yang Komple Pada Undangan Ini Enggak Nah Tidak Hanya Produk Sekali Lagi Badan Usahanya Badan Hukum Hukum Ternyata Orang Perorangan Kemudian Informasinya Ternyata Hanya Sekedar Informasi Bukan Produk Pers Tentu Dewan Pas Tidak Punya Hak Melayani Kenapa Itu Menyalahi Aturan Yang Ada Undang Sendiri Menjadi Pengawas Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik Artinya Yang Diawasi Nah Jadi Mohon Maaf Saya Kira Perlu Kita Luruskan Juga Bahwa Sekali Tentu Dewan Pas Bukanlah Bukan Lembaga Yang Lembaga Segalanya Bukan Nah Yang Diatur Duduk Undang Undang Pas Adalah Dewan Pas Punya Fungsi Tadi Itu Jadi Mengenai Pengawas Selain Melakukan Pendataan Pendataan Pada Pers Bukan Pendataan Social Media Iya 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 Kan Pada 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 Kemudian Punya Fungsi Juga Melakukan Berbagai Penelitian Segala Macam Maka Kita Punya Beberapa Produk Yang Berbagai Penelitian Segala Man Saya Kira Mas Mas Jadi Jangan Sampai Salah Kaprah Mas Takutnya Ada Pemda Misalnya Pemerintahan Jumlah Jumlah Pes Tapi Yang Datang Teman Dari Pergiasal Media Bukan Jurnal Tapi Takutnya Nanti Ada Komplen Lari Media Yang Suruh Pasifikasi Pernah Ada Kasus Mas Saya Harus Cek Tapi Beberapa Beberapa Informasi Yang Kami Dapat Berakuan Di Daerah Juga Ada Ini Mulai Ada Video Seperti ini Saya Ingin Mengimbau Pada Kawan Kawan Pesat Publik Dimanapun Anda Berada Saya Kira Harus Diluruskan Bahwa Anda Boleh Mengundang Kawan Kawan Pesat Media Itu Pada Takaran Dan Pada Posisi Masing Masing Ya Boleh Tetapi Saya Kira Kalau Anda Menggunakan Istilah Jumpah Pers Yang Anda Undang Ada Institusi Pers Bukan Jumpah Media Sosial Jadi Jangan Pernah Juga Menggunakan Istilah Jumpah Pers Mengundang Orang Bukan Jurnalis Ini Menyesatkan Publik Dan Nanti Kalau Ada Apa Betul Kalau Ada Apa Dengan Yang Masih Di Media Sosial Itu Yang Anda Undang Kumpen Pada Perusahaan Pers Atau Pada Lembaga Pers Yang Ada Di Daerah Itu Yang Itu Ini Merupakan Merupakan Kegeliruan Dan Menurut saya Ini Harus Diluskan Dan Saya Berharap Pada Pada Semestinya Kembali Kepada Ruh Ruh Ruhnya Kalau Ini Bicara Soal Pres Konferen Siaran Pers Kan Siaran Media Sosial Kan Ada Saya Belum Pernah Ketemu Siaran Media Sosial Siaran Pers Siaran Medsos Gak Ada Belum Ada Artinya Informasi Ya Disampaikan Pada Lembaga Pers Ini Kekulangan Perlu Diluskan Mudah Kedepan Interaksi Antara Lembaga Publik Para Pers Kembali Semakin Muat Karena Media Sosial Ini Dirancang Untuk Menghadirkan Konten Cunasmo Yang Sangat Sistematis Meteorologis Dipertaruhkan Kodetiknya Dan Insya Allah Membawa Manfaat besar Pada Publik Oke Terima kasih Jadi sudah jelas Mas ini Arah Untuk Media Mainstream Kemana Yang Di luar Lagi rame Juga Seperti apa Tapi Kita ambil Sisi baiknya Dari penjelasan Mas Asmono Tadi Sudah ada Gambaran Untuk teman-teman Pers Kita Tetaplah Bekerja Dengan Porsi Kita Sendiri Dengan Ketentuan Sesuai Dengan Undang-Undang Pers Insya Allah Nanti Kita akan Bakir lagi Pada Masanya Terima kasih Mas Asmono Mudah-mudahan Ini bermata Kepada teman-teman Pers Terutama Waktu Sampai Tidak Banyak Kami Terima Kasih Sekali Sudah Hadir Studio Kami Pemirsa Suka Pedas Itulah Tadi Bincang-bincang Kita Singkat Dengan Pak Asmono Kita Aturkan Terima Kasih Waktu Beliau Karena Kepadatan Beliau Nanti Akan Kembali Ke Jakarta Kita Sampai Disini Nanti Kita Temu Di Sesi Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh